Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingrid Madson anak ke-6 dari tujuh bersaudara ia lahir pada tahun 1963 di Kingston Ontario tempat ia menghabiskan masa ketinya dan bersekolah di sekolah Katolik ia memuji para wanita Katolik yang mendidiknya dengan menyediakan pendidikan yang fantastis dan tempat untuk mengeksplorasi dan mengembangkan spiritualitas muda ia belajar kisah dan seni rupa di Universitas Wartolon di Kanada dari tahun 1982 sampai 1987 sebagai bagian dari program studinya ia menghabiskan musim panas pada tahun 1986 sebagai mahasiswa tamu di Paris Perancis selama waktu itu ia berteman dengan mahasiswa Afrika Barat dari komunitas muslim sufi saat membaca Al-Quran ia menemukan kesadaran akan Tuhan untuk pertama kalinya sejak saya masih sangat muda setelah kembali ke Wartolo ia masuk Islam pada tahun 1987 ia menyelesaikan studinya di Waterloo dan memperoleh gelar sarjana seni gabungan dalam bidang filsafat dan seni rupa pada tahun 1987 Ingrid Marson memperoleh gelaran doktor dalam bahasa dan peradaban timur dekat dengan Universitas Chicago pada tahun 1999 ia kemudian menjabat sebagai profesor studi Islam dan hubungan Kristen muslim dari tahun 1998 sampai dengan 2012 di Hartford Seminari di nekikat selama periode tersebut ia menjadikan program pasal sarjana terakreditasi pertama untuk pendeta muslim di Amerika selama beberapa tahun ia juga menjabat sebagai direktur McDonald Center for study of Islam and Christian muslim relation di Hartford Seminari saat menjabat sebagai wakil presiden dan presiden Islamic Society of North America Madison beberapa kali bekerja sama dengan pejabat pemerintah Amerika Serikat ia memberikan konsultasi selama pemerintahan Presiden AS Gordie Walkebus dan Barack Obama pekerjaan ini dipokuskan pada kebijakan mengenai ekstremisme kekerasan dinas militer muslim Amerika dan perlindungan hak-hak sipil bagi muslim Amerika John O'Brennan Direktur CIA saat ia menjabat sebagai wakil penasehat keamanan nasional untuk keamanan dalam negeri dan kontra terorisme dan asisten Presiden Obama mengucapkan terima kasih kepada Madison atas kepemimpinannya pada pertempuan umum di Universitas New York di Indonesia